Belum, belum ada pergerakan, belum ada pergerakan. Belum, belum ada pergerakan, belum ada pergerakan. Pak Puan, karena ini di partai politik, di koalisi perubahan tinggal menunggu sikap IPD-IP ini, Pak Puan. Kalau IPD-IP sendiri bagaimana sih, Pak Puan? Ya, PDI Perjuangan kan tentu saja berharap bahwa ini harus dilakukan untuk ada aturannya di MD3 dan tata tertib. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi, ini ada kemudian oleh 25 orang, kalau kemudian itu memang sudah ada pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat yang paling tidak itu, kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya, ya boleh saja, tapi kan belum ada. Jadi kita lihat dulu gimana di lapangan. Jadi terlalu partai memang ada pergerakan langsung? Masih menunggu perkembangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya sebenarnya simple saja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita sireka, kan ada cerita server di Singapur. Sementara KPU mengatakan, enggak kok di tempat kita lu ini masih di... Satu, mengatakan IT-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah, penggunaan, pengawasan, hak pengawasan, dan konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan. Itu paling bagus, paling fair. Jadi enggak perlu takut. Ini biasa saja kok. Dan pernah terjadi dalam cara Indonesia gitu. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli, yang semuanya bisa dibuka. Dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi, angket menurut saya cara yang paling hasil. Saya Arjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital VTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.